Warga RW 8, Kelurahan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara beramai-ramai menangkap sekor ular berukuran besar dengan panjang kurang lebih 4,5 meter kami siang. Ular jenis sanca kembang ini muncul di tengah permukiman penduduk dan sempat membuat warga geger. Ular bahkan sempat masuk ke dalam salah satu rumah warga. Menurut warga, kemunculan ular sanca kembang kerap terjadi di wilayah ini, apalagi saat musim penghujan tiba karena letak permukiman warga tidak jauh dari bantaran kali. Bahkan sudah ada 6 ekor ular yang berhasil ditangkap oleh warga. Ada beberapa warga yang memang terbiasa dengan hal seperti itu, jadi kita tangkap langsung. Di sini sudah hampir beberapa kali, 6 kali, kurang lebih 6 kali. Jadi di kitar sini aja kita 4 kali nemuin, di wilayah lain juga ada 2 kali kita temuin ular itu. Ular piton sepanjang 3,5 meter ini dievakuasi petugas bidang penanggulangan bencana, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, di rumah warga yang berada di Jalan Yosudarso, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Kamis Malam. Ular piton ini diketahui masuk ke dalam kamar mandi saat pemilik rumah ingin buang air kecil. Ular tersebut masuk melalui lubang angin kamar mandi saat banjir melanda akibat hujan lebat. Tak hanya satu, petugas Dinas Pemadam Kebakaran juga mengevakuasi satu ekor ular lainnya yang berada di belakang rumah warga setelah memangsa ternak. Tak hanya itu, petugas Damkar juga menemukan beberapa ekor ular anak piton. Di mana posisi di banjir di genus rindu ini, kami telah mengevakuasi dua ekor ular sawak atau ular piton. Ular yang berhasil dievakuasi petugas Damkar dilepasliarkan ke hutan. Kemunculan ular saat musim penghujan memang kerap terjadi. Warga diminta waspada dan menghubungi petugas terkait jika menemukan ular khususnya di permukiman. Tim Liputan CNN Indonesia